Pemirsa Satres Kem Polres Batanghari kembali mengungkap kasus ruda paksa yang dilakukan WA terhadap istri sepupu kandungnya berinisial KD yang sedang hamil muda. Sebanyak 3 kali WA dengan tega meruda paksa istri sepupu kandungnya tersebut. WA, pria beristri dengan memiliki 2 orang anak, tega melakukan pemerkosaan terhadap istri sepupu kandungnya yang berinisial KD. KD saat diperiksa dalam keadaan hamil 3 bulan. Pemerkosaan ini 2 kali dilakukan di rumah korban di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, di saat suaminya tidak berada di rumah. Pelaku mencekik dan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim. Nasib naas saat akan melakukan pemerkosaan ketiga kalinya. Di kebun durian, KD berontak dan melaporkan ke perangkat desa hingga melaporkannya ke posek pemayung. Kasat Reskrim Polores Batanghari AKP Piat Yardi menjelaskan KD merupakan istri sepupu WA yang diperkosa sebanyak 3 kali dalam keadaan hamil. KD yang menikah sirih dan masih berusia 16 tahun, giruda paksa sepupu suaminya hingga mengalami depresi berat. Nah, bahwa pelaku ini adalah sepupu dari suaminya korban. Nah, kronologisnya itu ada 3 kali melakukan. Dia memperkosa itu korbunya pada siang hari. Ada sahab membekap mulut dan hidung korban, mencekik leher, sehingga si korban lemas. Nah, langsung dia menggeret korban, kemudian pelaku langsung dengan cara memaksa menyustubui. Korban ini pada saat pemerkosaan pertama, korban ini sudah hamil. Lakukan, kemudian pelaku kita amankan dan kita tangkap. Sementara itu, WA tidak mengakui bahwa ia telah memperkosa KD. WA mengaku hanya bercumbu dan menyentuh kemaluan KD yang masih menggunakan busana. Ia mengakui berniat memperkosa istri sepupu kandungnya itu lantaran tergiur dengan kemolekan tubuhnya. Akibat perbuatannya, WA dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiar Undang-Undang Seksual dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun.